PEMBICARA 1 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 Kita sekarang Mau mendengarkan Ketika Tuhan yang disini Sebelumnya kita mau jika matuan dulu Baca kitab suci Kitab suci Kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Dalam aku Dalam aku Dalam aku Baca kitab suci Doa tiap hari Dalam aku Baca kitab suci Doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci Doa tiap hari Dalam angku Dalam angku Dalam angku Doa tiap hari 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 hari ini adalah Bapak Timotius 27 dipersilakan Halo anak-anak selamat pagi selamat pagi selamat berjumpa dengan Pak Tim pagi ini Pak Tim akan cerita tentang Nabi Yohanes Pembaptis atau Nabi Yukanan mari kita berdoa dulu Tuhan ala Bapak yang di surga kami menghadapkan diri Tuhan kami bersyukur karena Tuhan selalu melindungi dan memberkati kami beserta keluarga kami pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan tenangilah hati kami masing-masing dengan kuasa roh kudus agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah Amin Nah dalam Injil Yohanes 1 ayat yang 1 sampai 28 Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 28 ceritanya begini namun pati memberi kesempatan pada kamu semua coba semua diam dengarkan suara apa yang kamu dengar ya 1 2 3 ya cukup kamu tadi mendengar suara apa ya mungkin kamu mendengar suara kipas angin boleh kamu mendengar suara burung berkicau boleh kamu mendengar apa tadi kendaraan yang lewat boleh mendengar apapun yang kamu dengar tadi tidak keras suaranya masih kalah keras dengan suara Yohanes yang berseru-seru yang pada waktu itu dia berada di daerah Jordan dan di sungai Jordan Yohanes berkata demikian bertobatlah berikan dirimu di baptis dan Tuhan Allah akan mengampuni dosamu bertobatlah dan berikan dirimu di baptis dan Allah akan memberikan pengampunan atas dosamu kalau ada orang bertanya siapakah engkau apakah engkau Mesias bukan apakah engkau Nabi Elia bukan apakah engkau seorang nabi yang kami tunggu-tunggu yang akan datang bukan semua pertanyaan tiga pertanyaan yang dijawab oleh Yohanes baptis bukan karena apa Mesias adalah Tuhan Yesus Kristus yang ditunggu-tunggu sejak zaman dahulu yang dinubuatkan oleh para nabi Tuhan Yesus yang ditunggu-tunggu yang bisa menembus manusia dari dosa yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa Maka Yohanes mengatakan bukan Nabi Elia kita tahu Nabi Elia adalah seorang nabi yang bisa menghidupkan anaknya janda di Sarfad waktu itu anaknya seorang janda tadi meninggal lalu Nabi Elia membawa dia naik ke atas lalu berdoa berdoa di ruang rumah yang atas berdoa kepada Tuhan mohon agar Tuhan berkenan mengembalikan nyawa anak itu supaya nyawa anak itu dikembalikan dia berdoa kepada Tuhan Tuhan kembalikanlah nyawa anak ini kasihanilah orang tuanya ibunya seorang janda amin dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Tuhan berkenan mendengarkan mengabulkan doa Nabi Elia sehingga anaknya bisa hidup kembali dan diberikan kepada ibunya senang sekali ibunya karena anaknya yang mati sudah hidup kita tahu Nabi Elia pernah berjalan dengan Elisa dua orang berjalan ketika dekat sungai Yordan mereka berhenti mau menyeberang memang mau menyeberang tapi tidak ada jembatan lalu Nabi Elia melepas jubahnya jubahnya dilepas digulung dan dipukulkan pada air itu air itu terbulah menjadi dua mereka berjalan melewati sungai Yordan dalam perjalanan sesudah lepas dari sungai itu mereka berbincang-bincang tapi dipisahkan lagi Nabi Elia dan Elisa terpisah Nabi Elia naik kereta coba kereta apa siapa yang tahu siapa yang ingat naik kereta eh kereta api kereta api itu kan naik kereta api tut 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 siapa anda ke Bandung Surabaya bukan itu bukan naik kereta api naik kereta ah kok kereta apa lagi kereta api kuwi dan jes 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 oke nah naik kereta api sekolah begitu bukan itu tapi kereta berapi kereta yang berapi berarti kereta itu menyala ditarik oleh kuda yang menarik juga kuda kuda apa eh kuda hitam bukan kuda apa ah apa-apa kuda lumping kuda lumping kuda lumping bukan itu kuda berapi berarti kudanya berapi kereta juga berapi nabi elia naik disitu terus ke atas dibawa ke atas dan elisa bunga bunga nabi 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 nah naik ke atas terus tau-tau ada benda yang satu buk berduk parah nih diambil diambil benda itu ternyata jubahnya nabi elia diambil dipakai oleh elisa nah sejak itu elisa menjadi nabi nabi elia naik ke surga apakah yohanes pembaptis tanya apakah nabi elia engkau bukan apakah nabi yang akan datang juga bukan karena nabi yang akan datang itu nabi yang ditunggu-tunggu nabi di atas segala nabi raja di atas segala raja imam di atas segala imam yaitu Tuhan Yesus bukan bukan itu nabi yang mengatakan dengan jujur bahwa dia bukan itu jangan lalu siapa kalau bukan nabi siapa engkau ingat akulah orang yang berseru-seru di padang gurun berikanlah jalan untuk Tuhan luruskan jalan untuk Tuhan itulah itulah aku aku yang sesuai dengan nubuat nabi saya kalau bukan kalau kamu bukan mesias kamu bukan nabi elia kamu bukan nabi yang akan datang mengapa kamu membaptis orang parisi bertanya begitu ya aku membaptis dengan air tetapi di tengah-tengah kalian berdiri ada dia dia yang datang kemudian sesudah aku aku mengambil aku membuka membuka tali kasutnya pun aku tidak layak siapa itu di tengah-tengah kalian berdiri adalah dia dia yang datang kemudian sesudah aku aku membuka tali kasutnya pun tidak layak siapa itu ya betul Tuhan Yesus mengapa nabi Yohanes mengatakan tidak layak karena nabi Yohanes meskipun manusia meskipun nabi dia adalah manusia berdosa Yohanesus manusia yang sempurna tidak ada dosa maka dia mengatakan tidak layak anak-anak dan hati-hati semua coba kamu perhatikan Yohanes membaptis Jujur dia datang menjadi saksi saksi tentang terang bahwa terang sudah datang yaitu Kristus yaitu Sang Juru Selamat manusia supaya orang itu percaya kepadanya kalau percaya kepada Sang Penebus Penebus manusia dari Tusan dia akan diselamatkan siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan Yohanes Mbaptis menjadi saksinya mari kita semua mencontoh pada Yohanes Mbaptis Yohanes Mbaptis yang jujur tidak usah bohong jadi kalau misalnya kamu ada ulangan ada ujian kamu tidak boleh nyontek meskipun kamu senang wah nanti nilainya biar baik kurang kuasa senang waktu itu kamu nyontek tapi berarti kamu pohong kamu berarti tidak jujur itu tidak baik misalnya lagi kamu kayak anak di rumah sendirian kamu bermain-main dengan bunga 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 kamu terdiam biar mengenakan tembok lalu mental mengenakan pas bunga perungan pas bunganya pecah biar pas bunganya bingung dan nanti kalau orang aku datang bagaimana ternyata ibunya dengar tadi sudah pulang apa tadi pak rompiang apa itu pas bunganya aku pecah siapa yang pecahkan kamu ya bukan bukan aku bukan bukan saya bahasa apa tadi ada kucing kucing mungkin tidak punya kucing ada kucing bohong kamu tidak kucing sudah kalian ambil buang empat sampah jangan sampai kamu kenal iya bu itu berarti kamu sudah membongongi ibumu padahal kamu harus tahu bahwa Tuhan itu melihat maka ada nyanyi Tuhan Allah melihat apa yang kita berbuat baik yang baik maupun yang jahat oleh sebab itulah jangan berbuat jahat kita tidak boleh berbuat jahat jangan berbuat jahat karena Tuhan selalu melihat mari kita menjadi seperti Yohanes Mbaptis yang jujur dan suka menolong suka mengasih kepada orang lain mengasih teman-teman kita nama Tuhan Yesus yang dimuliakan mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan telah berfirman pada kami mampu karena Tuhan kami untuk hidup yang jujur seturut dengan kehendak Tuhan dan mampukanlah kami untuk bisa mengasih teman-teman kami seperti Tuhan yang selalu mengasih kami ampunlah Tuhan dosa dan kesalahan kami salam salam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah amin terima kasih yang telah yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini kita hanya menjadi berkat untuk kita semua adik-adik balik-adik berkati kita mau bersinama Tuhan lagi Mas Simon adik-adik tetap berkembiraan tetap berkembiraan kita mau mengapa berkirang saya berkirang apa sebabnya saya berkirang mengapa-kau berkirang karena saya ada Tuhan sekarang selalu tidak menyanyi sambil bertempur tangan karena kita kasih Tuhan siang bawah selalu terkirang saya berkirang kenapa kau berkirang saya berkirang apa sebabnya saya berkirang kenapa kau berkirang karena saya anak Tuhan sekarang selalu berkirang tetap sampai berkirang karena kita kasih Tuhan siang selalu gembira siang tahu selalu gembira selamat berkirang jadi alasannya mas siang kenapa kita selalu berkirang karena kita anak mas siang ada pengumuman tidak untuk besok untuk hari natal mungkin untuk ajik-ajik di rumah pengumuman pengumuman besok tanggal 19 Desember itu kita akan mengadakan perayaan natal secara online perayaan natal anak sekolah minggu secara online nanti via zoom atau adik-adik nanti bisa lihat di youtube kenapa tidak kita adakan secara online karena memang pada saat ini kita belum boleh mengadakan acara kumpul dalam jumlah banyak sehingga dari ketua komisian kemarin kita berapat mengadakan acara perayaan natal secara online tanggal 19 Desember 2020 pukul 16.00 atau jam 4 sore nanti adik-adik silakan adik-adik bisa dibuka link-nya melalui info gereja atau info nanti minta bapak itu boleh dibuatkan oke adik-adik jelas ya terima kasih selanjutnya kita akan dua berhutup ya mbak rint kita akan untuk dua minggu selama minggu pada pagi hari mari kita puji dan syukur bapak kami aturkan gadiratmu atas penyertaanmu di dalam kami mengikuti acara selama minggu online pada pagi hari ini terima kasih bapak berkati kami adik-adik kami kami boleh dapat belajar akan firmanmu walaupun secara online bapak Tuhan makukan kami kami boleh melaksanakan aktivitas kami kegiatan kami boleh seturut dengan benda terima kasih terima kasih bapak selanjutnya acara kegiatan kami setelah ini kami serahkan di dalam tangan kuasamu Tuhan yang pimpin kami anak-anakmu satu persatu sehingga kami boleh senantiasa menjadi garam dan terang di sekitar kami doa ini bapak kami adakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar dengan kami berdoa bapak kami bapak kami yang ada di surga ikutuskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah gendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan lakukanlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni oleh yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan tetapi lepaskanlah kami dari badian jahat karena apalah yang punya kerajaan dan puasa dan kemuliaan sampai selama amanya Amin kita mau espero aqui nasi moja sepulsa kita bisa Jalak serta Yisus Jalak sertaאשor Jalak sertaאשor Jalak serta Yisus Jalak serta fearless Salahアj trusted Salah was Gala-galak serta sweater Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya